Sports, Entertainment, and Media Conglomerate Big clubs that sounds in the world Doesn't mean we wanna be compete with AC Milan at this time, so of course But I mean we have to be the best team in United States right now Then slowly after 2 years that we need Halo guys, welcome back to YouTube channel Gila Bola Nah, kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa dari Timnas Indonesia So, pastikan kalian tetap stay tune terus ya di YouTube channel Gila Bola Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Eric Thohir mengatakan Sinta Yong harus kerja lebih keras untuk membentuk Timnas Indonesia U23 Timnas Indonesia U23 tergabung di grup berat pada Piala Asia U23 2024 Dalam undian yang berlangsung di 2H Qatar pada hari Kamis 23 November Tim Aswan Sinta Yong berada di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Jordania Sebagai satu-satunya tim debutan di Piala Asia U23 Timnas Indonesia merupakan tim underdog di grup A Baik Qatar, Australia, dan Jordania sama-sama pernah menjadi semifinalis Piala Asia U23 Eric Thohir pun berharap Sinta Yong bisa menyiapkan Timnas Indonesia U23 dengan baik Terlebih, Piala Asia U23 2024 merupakan turnamen kualifikasi menuju Olimpiade 2024 Paris Yang merupakan ajang target utama PSSI Sinta Yong memiliki beban berat dalam beberapa bulan ke depan Selain sibuk dengan Timnas Indonesia U23, dia juga akan menjalani Piala Asia U23 2023 Dan kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Timnas Senior Terlebih, Kualifikasi menujuukan Terlebih, Kualifikasi menuju Terlebih, Kualifikasi tentu dibaham selamat menikmati